Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah SWT Yang mana berkah rahmat dan nikmatnya kita masih diberi keadaan sehat wa alfiyat Tak lupa pula salawat serta salam kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad Yang mana telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang mendarat Yaitu agama Islam Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir kelak Amin, amin, ya robbal alamin Yang saya hormati Bapak Yantos SIPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila Dan yang saya banggakan saudara-saudari seperjuangan Pada kesempatan yang berbahagia ini Ijinkan saya menyampaikan pidato saya yang berjudul Menerapkan nilai-nilai Pancasila Sebagai pandangan dan pendoman hidup bangsa Indonesia Saudara-saudari yang saya hormati Tentu kita tidak asing mendengar kata Pancasila Pancasila ini merupakan pedoman bagi kehidupan bangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia Di dalam Pancasila ini terdapat lima ideologi utama yang tersusun dalam Pancasila Dapat dilihat pula dari nilai-nilai Pancasila Yang terletak pada sila pertama Yang berbunyi ketuhanan yang maha esa Sila ini melambangkan bintang berwarna emas dengan latar belakang hitam Lambang ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya kepercayaan agama masing-masing Sila ini mengandung nilai saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang ada di Indonesia Dan tidak merendahkan agama lain Sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab Sila ini memiliki lambang rantai emas yang berlatar berwarna merah Nilai yang terkandung dalam sila ini ialah menghargai perbedaan yang ada di masyarakat Baik berupa ragam, suku, agama, ras, dan adat istiadat Saling menghargai pendapat dan menjaga sopan santun dari berbagai situasi Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia Sila ini memiliki lambang pohon berlingin yang berlatar putih Yang bermakna untuk bertempat teduh Dan memiliki akar yang menyatu dalam pohon yang sama Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah Mencintai tanah air dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Menggunakan produk dalam negeri Dan berjiwa patriotisme dimanapun berpijak Sila keempat berbunyi Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kekejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Sila ini memiliki lambang kepala benteng berwarna hitam dan putih Menggambarkan kehidupan rakyat Indonesia yang hidup berukun Nilai yang terdapat dalam sila ini ialah Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama Dan tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain Sila kelima berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sila ini memiliki lambang padi dan kapas Yang menggambarkan sumber sandang pangan di Indonesia Nilai yang terkandung dalam sila ini menerapkan perilaku adil dalam hal ekonomi Sosial, politik dan mendukung kemajuan dan pembangunan Indonesia Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 Dan merupakan sebagai ideologi bangsa Indonesia Selain menjadi ideologi bangsa Pancasila ini juga menjadi pandangan dan pedoman dalam hidup bangsa Nilai-nilai Pancasila ini menjadi petunjuk bagi masyarakat Indonesia Dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara Yang artinya semua tindakan yang dilakukan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila Segala sesuatu yang dilakukan masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Guna untuk meraih cita-cita bersama Pandangan dan pedoman hidup bangsa memiliki kedudukan tanah air Salah satunya adalah kedudukan sebagai petunjuk untuk menyelesaikan masalah negara Fungsi Pancasila memang sangat penting Maka dari itu dijadikan sebagai dasar negara Indonesia Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia Yang bersumber dari nilai-nilai religius Akar budaya bangsa Indonesia Yang diakini mampu memandang dan memecahkan masalah yang dihadapi secara tepat Karena pandangan hidup juga memiliki landasan fundamental Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa Indonesia Yang mampu memberikan kekuatan hidup terhadap bangsa Indonesia Dalam membimbing, mengajar dalam kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri Yang diakini kebenaran dan kebaikannya Pancasila diambil dari budaya sendiri Yang sudah ada tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Yang mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Merupakan sumber yang paling sesuai dalam bertindak di negeri ini Dan sesuai dengan ideologi bangsa Di era modernisasi saat ini Nilai-nilai luhur mulai luntur Seiring dengan perkembangan zaman Masuknya budaya luar Sangat mudah oleh masyarakat Indonesia Dikhawatirkan dapat menunturkan jati diri bangsa sendiri Yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila Yang merupakan aplikasi karakter bangsa Indonesia ini sendiri Kadang, nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila Tidak dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari Lalu diabaikan Sehingga mengakibatkan nilai-nilai luhur tersebut Akan hilang dengan sendirinya Oleh sebab itu Penerapan dapat dilakukan oleh warga Indonesia Dengan melakukan Harus bersama-sama Mengamalkan nilai-nilai Pancasila Demi kelestariannya Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Merupakan suatu cerminan Dalam kehidupan masyarakat Indonesia Untuk itu Kita sebagai bangsa Indonesia Mampu menjaga nilai-nilai tersebut Itu saja yang dapat saya sampaikan Bila ada kurangan Mohon dimaafkan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!